Gila Zenwok, ini podcast yang men-support combat sport di Indonesia harus kita support Amin, 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 saling support kita berhasil Atau lo yang menikmati rasa sakit itu? Oh enggak lah Gue juga gak segila itu ya bro Ada satu hal yang gue ngomong dari hati gue Waktu Celos bilang ada yang mau disampaikan, gue bilang itu dari hati gue Gue bilang, gue respect as a fighter buat lo, as a person, gue respect Tapi, ini adalah mimpi gue Dan gue akan lakukan apapun Orang-orang begini kos, jagain Jagain Gak usah dijagain, justru jagoan dia daripada gue Kau mau nangis, nangis di depan dia Tapi jangan pernah menyerah Laki-laki nangis, gak apa-apa Tapi laki-laki jangan pernah menyerah Gimana nih? Nih, jadi kalau ngomongin sparing itu biarpun dibilang 80%, 70%, gue gak percaya Gak percaya Karena apa? Jangan pernah percaya Sama orang-orang yang bilang, bro Pake headgear, light spar ya bro ya Light spar, boor Ujung-ujungnya baku hantam Hahaha Zenwalk Adi Horiato The blue corner From Twin Flames Rampang Rampang Pangelela Tapi by the way bro, gue nanti debiun red corner bro Red corner debiun, berarti artinya lo ditantang dong Red corner itu artinya, ya Yang ditantang kan Iya Berarti Jackson nih, nantang lo judulnya Asik Sebenernya enggak sih Sebenernya dua-duanya sama-sama mau Dua-duanya sama-sama mau Sama-sama kita deal Di profesional, memang merah itu artinya yang ditantang, biru artinya yang menantang Lebih kalau diamatir Ngacak Random Cuman untuk beyond ini memang kita berdua yang memang Kita bener-bener mau untuk mengambil challenge ini That's it Oke Tapi lo dapet posisi kehormatan ditantang nih Dari sudut merah Kalau di Zenwok dia sudut biru nih Soalnya kalau gue di sudut merah nanti gue jadi nge-hostnya Gue nanyain Zenwok lagi Oke Bro Siap Ini kan lo Karir udah settle, udah jelas Amin, puji Tuhan Secara istri udah cakep Amin, puji Tuhan bro Ganteng udah jelas, biasa diragukan lagi Rumah udah ada Megah Amin Apalagi yang lo cari bro Apa ya Kalau gue ngerasa gini bro Gue gak bisa mendapatkan Apa yang gue rasakan saat ini Kalau gue tidak men-challenge jadi gue That's why gue ambil challenge ini Apa yang bisa gue dapatkan Disiplin Dedikasi Keberanian Skill Kalau gue terus-terusan ada di zona nyaman Gue tidak akan berkembang Gue tidak akan berkembang Besok gue akan sparing sama anak-anak yang keras-keras Heart spar Ada rasa takut Ada rasa takut Sudah gue berkembang Sudah gue perhitungkan Sudah gue perhitungkan Kalau perlu besok Sabar Seminggu lagi Seminggu lagi Ini Seminggu lagi menjelang fight nih Kita podcast di Zenwalk Thank you bro Udah datang Oh sama-sama dong bro Gila Zenwalk Ini podcast yang Men-support Combat sport di Indonesia Harus kita support Amin Amin Saling support kita berhasil Oke Ini kan Sebelum Lo mengalahkan lawan lo Lo kan kalahkan diri lo sendiri Gimana cara lo ngalahin diri lo Sebenernya bro Fight ini Ini gue lawan diri gue bro Ini gue melawan diri gue Objeknya adalah Jackson Dia adalah challenge Tapi sebenernya fight ini Sebenernya yang terjadi Itu gue melawan diri gue Gue melawan rasa malas gue Betul Bro Gue Pas Ditawarin fight Sebelumnya dari promotor sebelumnya Sebelum yang sekarang ya Sebelum Dion Dari Februari gue selesai sinetron gue Tepat tanggal 12 ya 12 Februari Tamat Gue langsung latihan Dua kali sehari Pagi teknik Malam fisik Pagi teknik Suri fisik Kadang-kadang paginya fisik Surinya teknik Dan itu sambil syuting Itu Ini setelah syuting Itu dari Februari Jadi dari Februari Maret Februari ke Maret Maret April April Mei Mei Juni Empat bulan setiap hari Gue dua kali Latihannya Dan Bohong Bohong Kalau lu bilang Wah setiap hari gue semangat Enggak men Lu tuh manusia Fluktuatif Kadang lu semangat Kadang lu punya motivasi Wah gila gue harus latihan Kadang lu kayak Ah men gila gue fatig banget Gue capek Tapi Lu tetap harus latihan Lu itu sebenernya lagi melawan diri lu sendiri Lu melawan rasa malas Lu melawan rasa Takut Setiap hari Rabu Hari selesanya gue selalu Males Lu tanya pelatih gue Kenapa? Karena gue tau bro Besok bakalan sakit Besok gue bakalan sparring Dan hard spar bro Lu tau kan gimana rasanya hard spar Hard spar tuh lu kayak bertanding bro Benar-benar Bedanya cuman gloves lu lebih tebel aja Tapi lu bertanding Gue liat lu nih Dateng ke Kalau gak salah Kida ya Disitu ada Diki Ada serial Ada serial event FND Disitu ada Apa Eko Priandono Terus ada Angelo Angelo Bimoaji I'm grateful men Mereka semua itu Men support gue Dengan 100% 100% maksudnya apa? Mereka juga mau loh bro Kita baku hantam bro Serial FND Bedaara kepalanya Bener Gue ada videonya Ini kita bener-bener kayak Men gue tuh salut Gue punya Circle kayak mereka Yang mereka bener-bener kayak Mau support 100% buat gue But honestly Setiap kali gue berangkat Ben gue tau Ini pasti bakalan sakit Pulang dari hari Rabu Selalu bro Ada aja Gue omar disini Omar disini Rahang gue Kena Apapun lah Istri gue selalu nanya How's your sparring? Jawaban gue I survive Karena gue yang penting Gue survive aja Gue day by day Gue lakuin Jadi sebenernya gue Sedang melawan diri gue sendiri Melawan rasa takut gue Melawan Kemalasan gue Terus habis itu Gue Perdoa gue minta Skill gue minta Kecerdasan dalam mata gue Apa yang dikasih? Yang dikasih adalah Pada saat gue sparring Gue membuat banyak kesalahan Tapi dari kesalahan itu Gue belajar Oh Gue terlalu terbuka disini Oh Gue terlalu lambat disini Oh reaksi gue begini Itu yang akan gue drill 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 Minggu depannya gue sparring Gue coba gue lakuin Jadi Gue Gue minta skill Sama Tuhan Gue berdoa Yang dikasih adalah Kesalahan yang gue Supaya gue belajar Jadi gue Gue Sangat percaya Yang namanya challenge Dalam hidup Apapun itu ya Ini bisa diambil sama teman-teman semua Bukan cuman Di dunia fight Dunia bisnis Dunia sekolah Apapun Take the challenge Lawan diri Lawan diri kalian sendiri Karena sebenernya musuh Terbesarnya adalah Diri kalian sendiri Rasa malas Rasa takut Rasa gak mau maju Rasa kepengen ada di zona nyaman Itu musuh terbesar kita That's why I think this challenge Gue penasaran juga Rasa sakit itu Buat Randy itu seperti apa sih Ketika lo tadi sparring Katakan sparring Menurut lo rasa sakit Seperti apa Rasa sakit adalah pelajaran Apakah buat lo Don Apakah Oh enggak Enggak bro Atau lo yang Menikmati rasa sakit itu Oh enggak lah Gue juga gak segila itu ya Gue juga gak segila itu Yang kayak Apa mungkin Kalau di UFC itu kayak El Kukuy Iya kan Dia itu sampai bilang kayak Wah pain is Is the realest thing Gitu Itu Menurut gue kayaknya Tapi ada loh orang-orang begitu Mungkin ada ya Tapi kayaknya Orang menikmati rasa sakit itu ada Mungkin ya Kalau gue enggak lah Gue enggak Gue enggak sampai Se level itu Cuman Buat gue Rasa sakit itu adalah guru yang paling bijaksana Karena lo enggak mau sakit kan Sakit itu tidak menyenangkan bro Pada saat rahang lo kena Terus lo cedera disini Lo harus knock down Men You feel like you're a failure Anjir gue gagal Aduh gue salah Aduh gue kayaknya belum mampu Ada rasanya self-doubt dalam diri lo Pasti kan I don't like that Tetapi itu adalah guru yang paling bijaksana Setelah itu Gue pulang tuh kadang-kadang bro Gue kayak zombie bro Istri gue nanya Kenapa It's okay Gue lagi ngerasa kayak Gue bisa gak ya Gue gagal nih kayaknya Terkadang di hari Sabtu Gue tuh udah Gak semangat Coach gue udah ngeliat Kenapa lo Gak apa-apa Kadang-kadang gue kayak Ada self-doubt Nah itu Itu yang harus lo lawan Itu adalah musuh terbesar lo Terbesar lo adalah diri lo Lo tidak yakin sama kemampuan lo Nah itu yang harus kayak Lo bounce back Enggak bro Pada saat lo melakukan kesalahan Itu Jangan biarkan diri lo yang Meragukan lo yang maju Tetapi justru belajarlah dari sana Kesalahan yang lo buat Apa Disiplin Perbaiki Minggu depan kita coba lagi Oke Gitu Ini kan gue denger juga Lo tuh udah Bener-bener luangkan waktu lo Lo udah fokus selama 2 tahun Oh iya 2 tahun Ya That's true man Men 2 tahun gak lama men 2 tahun Itu kan pasti lo jenuh banget Uh Bukan lagi bro Nah Jadi gini Yang mau gue tanyain tuh Enggak Sorry nih bro Enggak Yang mau gue tanyain tuh Gimana sih lo tuh Mengatasi rasa jenuh lo tuh gimana Ya Jenuh tuh pasti ada bro Ini Ini Pasti Para yang di luar sana Yang awam nih Gak tau nih Posisi ini Ya Pasti Tapi orang yang temen-temen Udah terjun di industri ini Udah belajar bela diri Khususnya Coba lakuin 2 bulan non-stop Atlet apapun itu Ya Atlet apapun itu Pasti Akan Melewati Namanya Rasa jenuh Betul Coba lakuin hal yang sama 2 bulan non-stop Percaya gak Lo bakalan jenuh Nah ini Gue mau tau dari seorang Renpang ini Mengatasi rasa jenuh Itu seperti apa Oke Jadi begini Untuk TC Yang bener-bener TC Gue start Honestly dari Februari Februari-Maret Maret-Maret-April April-May Mei-Juni Empat bulanan Empat bulanan Tetapi 2 tahun persiapan Itu Yang Sehari satu kali Bukan TC ya Sehari satu kali Jadi gue itu Sebelum syuting Pagi itu Coach udah dateng Ayo bro Latihan dulu Latihan dulu tekniknya Karena gini Fisik Kita bisa kejar empat bulan Betul Teknik gak bisa Gak bisa Gak bisa Coba Muscle memory Ya muscle memory Coba kita latihan Brazilian Jiu Jitsu Langsung Cuma 3 bulan Langsung ikut kompetisi Gak bisa Bisa Tapi langsung dibengek-mengek Kecuali lo sejenius itu Kecuali sejenius itu Which is Gift pemberian lo Baru lo bisa Seribu banding satu Yes Jadi Kalau kita mau bicara Masalah teknik Itu butuh muscle memory Itu butuh repetisi Butuh dilakukan terus Nah itu yang gue lakukan Selama 2 tahun Gue 2 tahun itu Menabung teknik Menabung Muscle memory Kalau tadi pertanyaannya Bagaimana mengatasi jenuh Jawaban gue adalah Gue tau goalsnya kemana Oh Ingat pada tujuan awal Kalau Kalian Tidak punya goals Kalian akan menghadapi Yang namanya jenuh Dan kalian akan menyerah Makanya set The goals Kalian harus set goals Kalian sendiri Gue dari dulu 2 tahun itu Gue bilang sama pelatih gue Mau itu mustadi Atau asfas Gue selalu bilang Kita latihan terus Selama 2 tahun Kenapa? Karena aku tau Suatu hari nanti Fight beyond ini akan terjadi Gue gak tau kapan Tapi kita harus Persiapan dari sekarang Maintain dari sekarang Maintain dari sekarang Dan itu yang membuat gue Pada saat jenuh Gue tetap mau lakuin Jenuh gue tetap mau lakuin Kenapa? Karena gue ngeliat goalsnya Suatu saat ini akan terjadi Itu Set the goals man Goals lo apa nih? Lawan KKJ? No Apa goals lo? Seperti yang gue bilang tadi KJ itu Challenge yang gue ambil Challenge adalah Target objeknya Tapi sebenernya goalsnya itu Beyond that Di atas itu Gue kepengen membuktikan Sama diri gue sendiri Kalau gue tuh bisa Kalau gue mampu Walaupun banyak orang yang Meragukan Gue kan hanya selebritis Gue kan hanya seorang aktor Seorang penyanyi Gue mau membuktikan Kepada orang-orang yang Tidak percaya sama saya Bahwa Tidak ada yang tidak mungkin bro Kalau lo dedikasi Lo percaya sama Tuhan Tidak ada yang tidak mungkin Gue membuktikan itu Jadi goals gue Lebih daripada itu Pembuktian kepada diri gue sendiri Dan satu hal lagi Ini nih Ini nih Ini orang udah hidup semuanya Komplit lengkap Tapi masih membuktiin sesuatu Coba Gue geleng-geleng sih masih Tapi itu keren sih Keren sih Ya thank you man Jadi kayak Gue mau prove to myself Sebenernya Kalau mau dibikir-bikir Ini secara realistis aja ya Apa men yang lo mau buktiin men Lo fight lo udah Kemarin di MMA Lo menang KO Apa yang mau buktiin lagi Lo aktor Udah Udah main layar lebar Atau segala macem Istri bule Ya kan Anak cakep-cakep Lo anaknya lucu-lucu Finansial Udah cukup Udah lebih dari cukup Apalagi men Masih ngebuktiin apalagi Seorang Randy Pangalila Bener gak coach? Oh ini coachnya ngebantuin nih Lo gak pasti tunjuk sama gue Coachnya ngezelin nih Apa lagi men? Ya mungkin itu Mungkin Apa yang lo mau buktiin lagi nih? Mungkin Pembuktian kepada diri gue sendiri Kalau gue bisa Mencetak sejarah Kalau Dulu Sebelum gue masuk ke dunia entertainment Gue Gue dulu zen walk pertama Ya Iya awal-awal Kita pernah ngobrol Kalau gue tuh dulu taekwondo Macem basicnya Latar belakang lo Latar belakang gue Boleh dicek? Cial Mungkin ada disebelah sini Asik Saai kan Ya itu Dulu tuh Gue itu ikut taekwondo Sampai kejuaraan-kejuaraan Dan berkali-kali gue juga Menang kompetisi Gue itu dulu punya impian Kepengen menjadi seorang marinir Meneruskan Opa gue Dan gue kepengen menjadi seorang juara Seorang champion Pemegang sabuk Dalam bela diri Apapun Lalu Ya Tuhan berkata yang lain Gue dikasih kesempatan Untuk menjadi entertainer Menjadi selebritis Puji Tuhan itu juga adalah Sebuah anugerah Yang luar biasa Yang Yang Tuhan baik lah Sama hidup gue Gue jalanin semuanya Tapi gue Mulai berpikir Kayaknya Berarti Tuhan kepengennya Gue ke arah sini Gue udah mulai Melupakan Yang namanya Impian gue Untuk menjadi seorang champion Lalu tiba-tiba beyond Di 2024 Menawarkan adanya Sabuk Iska Kickboxing Nasional Pertama kali dalam sejarah Untuk gue fight Lawan Jackson Dan gue berpikir Man this is my dream fight Kayak I've been dreaming about this Gue dari dulu kepengen Untuk menjadi seorang Champion Tapi gue pikir Mungkin jalan gue udah bukan ke situ But for once in my life Sekarang datang ya Datang sendiri di depan gue So do you wanna take it or not? Dan disitu membuat gue kayak Impian gue masa lalu Kembali lagi kayak Men You need to take this chance This is Merinding gue ya? Chance Merinding gue men Ya Kayak Men Merinding gue men Just take it Just take it Dan gue Gue tau pada saat gue mengambil challenge itu Gue pasti tidak akan melawan Yang ecek-ecek Gue pasti dilawani Yang memang Atlet yang Baik Di kelasnya Dan Datanglah orangnya Jackson Carmelo Seorang Nasional champion Dan Gue respect Karena gue tau Kredibilitasnya dia juga Di dunia atlet juga Memang Ya Champion Juara terus Dan itulah yang ada Di depan gue menjadi challenge Untuk sabuk Iska Nasional ini My dream fight Makanya kemarin Waktu gue face to face sama dia Mungkin belum keluar Ada satu hal yang gue ngomong Dari hati gue Waktu Celos bilang Ada yang mau disampaikan Gue bilang itu dari hati gue Gue bilang Gue respect As a fighter Buat lo As a person Gue respect Tapi Ini adalah mimpi gue Dan gue akan lakukan Apapun Ketika lo ada di depan Mimpi gue Gue cuman akan Melewati lo Lo obstacle Gue Karena mimpi gue Itu adalah target gue Yang sebenernya That's it Champion That's it Yes For once in my life At least I can be the champion Ini kan sebelumnya juga Lo kalo gak salah Udah muncul tuh Poster-poster Lo fight di HSS Ya Ya Jadi Itu yang tadi gue bilang Ada promoter lain Ya yang tadi gue sebut Itu sebelumnya Memang sudah Menawarkan Makanya Dari bulan Februari itu Gue udah persiapan Gue udah persiapan panjang Tetapi ya Jodohnya di Bion Jodohnya di Bion Dengan satu hal dan lainnya Berarti Berarti kemarin lo hampir Fight boxing nih Sama Si Jeket Enggak Di HSS pun bukan boxing Kick boxing Ternyata HSS juga mau ada kick boxing Tetap kick boxing Ya Oke Kalo gitu gue juga mau Fight lawan Paris Asik Kick boxing Kemarin sempet di HSS Gue ditawarin lawan Paris Sama tim HSS Bukan Boxing Boxing Gue minta special rules Dua ronde boxing Dua ronde MMA Wow Kalo kemarin HSS bisa nawarin lo Rules kick boxing Ya Kenapa saya tidak Coba siapa tau Ini akan menjadi Bisa Dream fight ya kan Tergantung lawan ya Paris Fernandez Berani gak main kick boxing Lawan Zenwok Aduh Kemarin gitu Nice Kira-kira Paris berani gak bang Lawan gue kick boxing bang Kalo Kick boxing atau Apa Dua rules MMA Yang penting Jangan pure boxing Jangan pure boxing Jangan pure boxing Special rules Oke I don't know man Kick boxing rules kan Beberapa orang Ada bilang Bilangnya Nanti kalo special rules Dua ronde boxing Dua ronde MMA Sanktionnya seperti apa Mau kemana Iya Gitu kan Betul Nanti Book racknya seperti apa Nah ini udah ada kick boxing Mau alasan apa lagi Asik Asik Tapi kayaknya Kalo kick boxing Mungkin Mungkin Enggak mungkin Paris enggak Gak tau I don't know I don't know man I don't know Kalo Kalo Paris bersedia Lawan Zenwok Di kick boxing Wah keren Keren It's a new show man Keren Gue tunggu Gue tunggu Kan Bion Bion udah adapt ke kick boxing nih Benar Benar Dan lagi pula Apa ya Keluar dari zona nyaman Kayak gue juga keluar dari zona nyaman Gue dari MMA Dari taekwondo ke MMA MMA sekarang kick boxing Keluar dari zona nyaman Iya kan Enggak Terus-terusan kayak Oke gue maunya di MMA Lawan Jackson Ayo kalo mau di MMA Enggak Gue berusaha untuk Ayo kita ketemu di tengah Yes Zona nyaman gue Gue lepasin Kita ketemu di tengah Jadi kayak Menurut gue itu Keren sih Kalo sampe bisa Tapi kalo dibilang ketemu di tengah Enggak di tengah men Jackson basicnya mau itu ya men Ya Cuman kan ada beberapa rules yang berbeda Ini sekalian edukasi Kalo di muay thai itu Ada beberapa rules yang tidak boleh di K1 rules Seperti elbow Elbow Sangat-sangat tidak boleh Di K1 rules Terus Ni sama-sama boleh Tetapi ni di muay thai boleh clinching Clinch itu maksudnya sambil kita merangkul Boleh berkali-kali Di kickboxing Koneksinya hanya satu kali Artinya satu kali kita dengkul Kita harus lepas koneksi Kalo mau dengkul lagi Boleh Tetapi harus dilepas dulu Baru kita pegang lagi Jadi Ada beberapa rules yang berbeda Sama seperti Salah satunya lagi adalah Memegang Tendangan lawan Kalo di muay thai Pegang Boleh Boleh Sweep Boleh Di kickboxing Pegang Boleh Tapi pada saat kita mau menyerang Harus dilepas Jadi Perbedaannya hanya di rules Sedikit berbeda Sedikit berbeda Ya 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 Gitu Dan lo ngerasa ini Win-win solution gitu ya Menurut gue ini win-win solution Karena Saya tidak memaksa Jackson untuk Ada di MMA Dimana Rules nya bisa Take down Bisa Ada submission Bisa ada ground and pound Ada banyak Tapi Gue juga gak mau Kalo misalnya kita masuk ke Zona nyamannya dia Ya ngapain gue harus fight di muay thai? Sudah jelas Dia adalah yang terbaik men Di kelasnya Juara pon Orang juara pon berkali-kali ya Hands down men Gue respect sama itu Men Tapi juga kadang amatir sama pro beda men Memang Iya kan? Memang ada bedanya Betul Makanya itu 22 Juni kita lihat lah Asik Coba dong Dia edukasi apa sih bedanya Amatir sama pro Nah Coba Jauh berbeda Kalo amatir kita Jelas Pake pelindung Iya kan? Safety nya jelas Waktunya lebih sedikit 2 menit Kalo di kickboxing 2 menit Cuman 2 menit Nah kalo profesional 3 menit Betul Dan Secara mental itu juga berbeda Beda Penontonnya juga berbeda Yes Nah ini kan kalo di profesional nih Jackson Di kickboxing Pertama kali nih Di Moethe pun Gue pun juga belum pernah liat Jackson Gue gak tau Di pro Moethe belum pernah Gue gak tau Tapi kalo gue sih memang Setau gue ya Ini setau gue ya Iya Karena gue gak pernah terfokus sama lawan gue sih bro Gue Gue fokusnya sama diri gue aja Sama kayaknya Kalo gue ngeliat sosok Randy Pangalila ini Dia udah Terjun pro berkali-kali Bahkan gue gak ngeliat Fight amateur dia tuh Gue gak ngeliat Dia Langsung terjun di pro MMA Siap Tapi dulu pake glove yang agak jendol gitu ya Iya betul Hybrid Itu doang ya Pake glove hybrid doang Karena celebrity Tetep aja bonyok kena Iya Dan tetep Gak ada pelindung Gak ada pelindung ya kan Gak ada sin guard Kira-kira kalo Jackson nih Lo ajak ke MMA Berani gak dia? Kalo gue itu kan sebenernya Sama Jackson Kan sering banget ketemu Di acara-acara kayaknya Pernah gak lo ngomong Jack Kita next MMA gitu Pernah Pernah lo ngomong gitu Pukulan terkuat di bumi yang sebelum tahun ini ya Yang tahun lalu Intinya ya Kalo di MMA ya enggak Jawabannya Makanya Kita ketemunya di kickboxing Di kickboxing ketemunya Jadi dia Gak ada Sangat Gak ada kemungkinan nih Buat si Jackson Carmella Turun di MMA Sepertinya Sepertinya sejauh ini sih Enggak Enggak ya Oke Sejauh ini ya Apa? Di heel Di heel Pelatihnya Ini dari tadi pelatihnya Komen-komen mulu kita panggil apa nih? Oke oke Kita panggil Komen mau nih hal nih heel Pengen nongol disini juga nih Iya Karena di satu permintaan Karena disini ada gemblong Iya Karena disini ada gemblong nih Oke kita panggil pelatihnya Pelatih apa nih? Pelatih fisik Fisik ya Fisik Walaupun dia tidak pernah Melatih dirinya sendiri Fisik Ini berarti Taming Taming murid Ngebully pelatih Kita persilakan Coach Asfan Asfan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lo tadi katanya mau langsung ngomong Gue beri satu permintaan Gak sesuai briefing nih Gue beri satu pertanyaan Pertanyaan apa permintaan? Kok bersalah lagi? Ini gue mau bilang buto ijo Tapi dia Assalamualaikum Gak enak nih Oke apa kabar Coach? Alhamdulillah Wih Gimana kabar? Baik Iya Tapi lo gak goblok kan? Enggak sih Alah Alah Ini Pembicaraan inside Conversation Cukup mereka yang tau Mereka yang tau lah ya Tadinya gue mau blok sih Duh males gue Jangan dong Oke oke Itu gue di cerita aja Tahan lo tahan Kita jadi kemana-mana Ini gue mau nanya nih Nanya apa? Program apa sih yang lo kasih sama Randy Pangalela men? Program? Ini kalau kita bicara Agak deket ke mikrofon Kalau sambil nyendet Enggak kan? Gak usah nembak nembak Geser aja mikrofonnya Jangan modus loh Jangan modus Makasih Makasih Kalau bicara program sih Sebenernya agak Apa namanya? Agak mendalam ya Karena Sedikit lama Cuman Gue akan ambil singkatnya aja Kalau bicara program ini Untuk menghadapi fightnya Randy ini Melawan KJ Nah jadi Untuk program latihan fisik sendiri Sebenernya ada beberapa fase Pertama itu ya Persiapan umum Persiapan khusus Pra kompetisi Dan kompetisinya sendiri Tersistem nih ya? Tersistem Tersistem Politik sekali anda Pemain ya Pemain ini Oke oke Ini Terkenal dengan Science-nya Nih Coach Asfaz ini Jadi bukan Dulu pelatihku Melatihnya gini Aku melatih gini Enggak Ini Science Iya berkat belajar juga sih Alhamdulillah Karena kebetulan juga Background-nya dong Background-nya Oh background Gue alhamdulillah Kebetulan Alumni Fokus olahraga Di Universitas Negeri WNJ pasti WNJ Andalan tuh WNJ Beasiswa lagi Beasiswa ya Enggak Oh enggak Biasanya kan Kalau disana atlet-atlet Dapat beasiswa Di WNJ Tapi emang kebetulan Pada waktu itu Masuk Alhamdulillah Karena prestasi juga Tapi gak beasiswa Gimana ceritanya Gimana ya Karena Gue tuh waktu itu Mikirnya tuh Ini podcast ready Apa podcast dia Oke kita balik lagi Jika program Rendy Nanti kita ada segmen khusus Untuk ngebahas Beliau Kostas Fas Oke Jadi Ya itu tadi Yang tadi gue bilang kan Persiapan itu kan Panjang sebenernya kan Persiapan umum Pasenya Terus persiapan khusus Para kompetisi Dan Di kompetisi itu sendiri Dan itu di bawahnya lagi Ada pasenya lagi Dan itu dipecah lagi Dipecah lagi Nah biasanya di Persiapan umum ini Kita kayak Kalau bahasanya itu tuh Kita tuh Ngumpulin bensin gitu Jadi biar Stamina kita tuh Apa Bisa mampu Berarti fokus ke fisik nih Fokus ke fisik Stamina Fisik Endurance Endurance Terus Apa namanya Itu Menjelang berapa bulan Sebelum fight Menjelang berapa bulan Sebelum fight Persiapan umum ini Persiapan umum Sebenernya kita udah lama ya Dari 2 tahun yang lalu itu Dari 2 tahun lalu Oke Tapi karena Apa Sebenernya kelamaan juga sih 2 tahun kan Karena Kelamaan Iya Karena gini Karena pada waktu itu Dia minta Bro Gue latihan dong Gini-gini Rutin Iya oke Gue okein gitu Cuman pada waktu itu Gak ada nih targetnya nih Gue gak siapa Yaudah persiapan umum Terus persiapan umum Terus deh Gak taunya tiba-tiba Setelah dia Shootingnya selesai Bungkus lah Bahasa orang entertain Bungkus selesai gitu kan Nah itu Dapet tawaran untuk Fight gitu Yang seperti dia bilang kan Tadinya di promoter yang Sebelumnya gitu ISS Di Bion ini gitu kan Gue juga kaget juga Se Semendadak ini kan gitu Tadinya tuh harusnya Bulan apa kemarin Yang di assist itu Ya pokoknya Tapi kalau sebenernya Kalau kayak Randy mencari fight Gampang banget Semua promoter Mau nampung men Cuman pertanyaannya Mampu bayar gak Aduh Gitu Amin Promoternya mampu bayar gak Maksudnya Amin Ya pokoknya Gitu dah Gitu kan Sempet kayak Ah bulan April Itu menurut gue tuh Kayak kependekan gitu Terlalu pendek gitu Kalau gue ngeliat Dua bulan soalnya ya Dari bulan Jadi dari persiapan umum Ke persiapan apa lagi Kalau mau dua bulan sebelum fight Itu berarti Ya apa Langsung persiapan khusus Berarti Dua bulan tuh gak cukup Gak Gue melihat Belum cukup Karena Padahal dua tahun tadi Waktu yang lama ya Persiapan umum Terus gitu kan Lumayan Lumayan lama Cuman kan Tapi gak bisa langsung Dandakan juga Untuk persiapan khusus Jadi dua tahun itu Sebenernya fokusnya tuh Bukan di fisik Gue lebih ke Fokus ke teknik Karena Teknik Iya Karena Renny kan latihan Tinju sama gue juga Jadi Perbaikan pelan-pelan Maka ketika dapet kabar Seperti itu Gue agak Agak bingung juga Wah dua bulan lagi nih Langsung persiapan khusus Atau segala macem Sedangkan gue melihat Untuk target Fisiknya itu Belum Belum sampai Gitu Karena Dari awal juga Ada tes awalnya Kan gue melihat Dari data situ Terus Terakhir Apa namanya Masih belum ini Gitu Akhirnya gue bilang Bro Kita nih fokus disini nih Sambil yang namanya Menguatkan Di Apa namanya Kondisi-kondisi yang lain Kondisi-kondisi yang lain lah Seperti kayak Kualitas ototnya Terus strengthnya Ya itu strength Terus kondisinya dan lain-lain Gitu kan Nah Setelah itu Baru tuh gue bilang Ini gak cukup nih Tapi alhamdulillahnya Gue gak tau Agak struggle kan Agak-agak gak jelas juga nih Pertandingan gitu Awalnya gitu Sampai akhirnya ketemu Deal Beyond gitu Kapan Bulan ini nih Bulan Juni Gue hitung itu Tapi lo sudah siap Sempet Mempersiapkan untuk HS Udah sempet juga Udah sempet juga Udah ada persiapan untuk HS Udah Udah ada Sempet Yaudah cuman Apa adanya aja Gue mikir begitu Itu kan lo sebenernya Ngaco Berat badan gue In itu udah dua kali bro Lemes gak? Lemes sih itu Berat badan gue In itu udah dua kali Dan itu ngaco Pola sih Bikin pola lo yang tadinya Udah ready fight nih Di tanggal sekian Terus tiba-tiba Latihan lagi yang Balik lagi ke persiapan khusus Kebayang Kebayang What the Pasti gitu Tapi walaupun what the Untungnya tetap jadi Cuman ngundur aja Daripada what the Gak jadi sama sekali Itu lebih kesel lagi Itu lebih kesel lagi Gak klimaks Gak ada klimaksnya Yang keras-keras Terus abis itu gak jadi Kebayang sih Men Kebayang sih Iya Gitu lah dua kali bro Sambah dan In Sampai akhirnya tuh Pas denger Tapi ada men Promoter-promoter yang kayak gitu tuh Ada men Ada Ada banyak men Benar-benar Itu udah persiapan Dia gak ngerti atletnya kayak gimana Tiba-tiba Hamin satu men Bungkus acaranya Kebayang dong Parah-parah Kesel banget nih Atlet udah diet Tunggu Menangis seorang diet Atlet-atlet gitu men Sampai gue bilang tuh Ini gak jadi nih Gak jadi Jadi bukan Randy-nya doang Pelatihnya juga stress ya Wah pusing Pusing Bener-pusing Program udah Udah dirancang Gitu kan Terus Akhirnya gak jadi lagi Sempet gak jadi Gue pikir Nah udahlah mungkin Belum rejeki kan gitu Terus tiba-tiba Dia ngabar Bion nih Bion nih Fix gak tuh Wih disongong kali pelatihan Padahal Randy latihan dia bikin Di belakang denger-denger Eh jangan dibuka Enggak bro Kan di rumah gue makannya sehat Gas merah Gitu-gitu kan Pokoknya sehat lah Dia tuh kalo misalnya udah selesai latihan Ikut makan sehat gue bro Ayo makan bareng Makan bareng Makan sehat Nular nih Bagus positif nih Malem kan Kelar Oke thank you ya bro Gue istirahat Soalnya besok kan kita latihan lagi pagi Oke gue naik Dia ke belakang Bikin ini Bikin sendiri Bikin lagi pake nasi Ini pelatih macam apa ini Atletnya cutting Pelatihnya balking Eh Pakainya nasi merah gue Nasi merah Iya Ini pake nasi merah Koncak Nemu dimana sih orang-orang kayak gini Gue gak tau ini anugerah apa Kan Kalah-kalah Tapi gue ngerasa Bro Honestly Gue berterima kasih sama pelatih gue juga Dua-duanya Mustadi Dan juga Asfaz Gue ngerasa Saat ini bro Gue ada di peak performance Gue sangat-sangat ngerasa Seminggu lagi nih Gue sangat-sangat ngerasa Gue gak pernah Ada di posisi fisik seperti ini Gue sendiri yang merasakan Karena gini Kalau cuman badan bagus bro Udah sering lah ya Gue dari 2011 sering Badan udah bagus Majalah man's health lah Foto apalah Foto apalah Untuk majalah kesehatan Gue sering Tapi Itu hanya estetika aja Betul Cuman Luarnya aja Keliatannya Wah six pack Apa segala macem Jadi berarti ini badan bagus Belum tentu Ready for fight Belum tentu Nah di sekarang Posisi badan yang gue sekarang Menurut gue Estetikanya adalah bonus bro Tapi sebenarnya yang gue rasakan Poin pentingnya adalah Kayak endurance nya Explosive nya Strength nya Muscle endurance Power nya Gue ngerasa Men Gue gak pernah kayak begini bro Dan gue itu berkali-kali bilang sama coach gue Gue tuh kadang-kadang suka terharu sendiri Gue nangis bro Gue nangis Gue tuh sampe whatsapp pelatih gue Coach Thank you guys Gue tes VO2 max bro Men Gue itu seorang selebriti Seorang aktor Seorang penyanyi VO2 max gue dari syuting sampe sekarang Naik 5 poin bro Wow Gara-gara latihan yang sebenernya Setiap kali latihan bro Gue rasanya mau mati bro Ini jelasin dong Bang Rendika Para Zenwalkers VO2 max itu apaan tuh? VO2 max itu adalah Volume Oksigen Maksimal Artinya Oksigen maksimal yang bisa Seorang atlet atau Seseorang Tampung Atau ambil di badan kita Di dalam sebuah Olahraga maksimalnya Seberapa besar Seberapa banyak Biasanya kalau misalnya Olahraganya Endurance itu tinggi-tinggi VO2 max nya tinggi-tinggi Karena mereka itu kan Kayak pelari maraton Cyklis Itu pasti rata-rata tinggi-tinggi semuanya Artinya endurance mereka Ketahanannya mereka Di fisik untuk Jangka panjang Itu sangat-sangat tinggi Sangat-sangat besar Gitu Yang mana mungkin Orang yang VO2 max nya rendah Mungkin pada saat lari 5 kilo Itu sudah lelah sekali Mereka bisa 42 41 Jadi kayak Kayak itu Itu yang membedakan VO2 max mereka tinggi sekali Dan dua Untuk fight ini Naik 5 poin Dan untuk naikin 1 poin aja VO2 max Coba ceritakan bagaimana rasanya Kalau bicara rasa ya Harusnya dia merasakan Cuman kalau Anda teori doang Gitu maksudnya Sebenernya gak juga Gue pernah merasakan juga Cuman ini Mati-matian Mati-matian Setengah apa? Setengah mati apa Setengah mampus nih bahasa ini Bro Gue itu setiap kali lagi Latihan VO2 max Yang kita harus Bener-bener digencot deh Untuk kayak larinya Apa segala macam Eh rasanya jantung gue Membeledak bro Kan gue selalu pake HRM Betul-betul Itu udah sampe di zona 5 Itu dalam hati Udah limit banget lah Udah limit banget Itu sebenernya kayak Gue tuh udah kayak Wah gila udah mau kunang-kunang Dalam hati gue cuman Ya Tuhan tolong kuatin gue Tolong kuatin gue Gue cuman kayak gitu doang Tapi gue gak pernah Satu kalipun Boleh tanya bro Soal lati gue Ngomong gak Gue gak pernah Satu kalipun Walaupun gue gak mau Gue bilang Nanti latihannya gini-gini Bisa gak? Gue gak pernah ngomong Tapi 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 Apapun Gue iya Lo tau gak? Gue latihan Dia minta cuman 3 round Tambah 2 ya Terserah Gue gak pernah ngomong gak Jadi Gue selalu Gue lewatin semuanya Semaksimal yang gue bisa Terusin dia yang tadi kan Kan dibilang Jantung hampir mau meledak Dimikir begitu Gue yang ngeliat nih Gue ngeliat Dari kejauhan Gue bilang Jangan sampe pingsan nih Orang tengah jalan Jangan sampe pingsan nih Pelatihnya was-wasnya Was-was juga Kan gitu kan Was-was juga Ketika lot set Gue cuman bisa Ayo bro Tahan Tahan Gue cuman gitu doang Tahan Tahan Karena yang lo liat nih Sosok Randy Pangale Seorang aktor Penyanyi Ya kan Jadi bukan sosok Randy Pangale Sebagai atlet gitu Iya Ya kan Lo kan karakter ini Wah ini Buat gak nih Sedangkan lo terbiasa Megang atlet-atlet Yang di PPLP Ragunan kan Lo megang Dan ini pelatih Tim apa Tim DKI Tim DKI Tim boxing pelajar Di PPLP Ragunan ya Udah gak boxing Sekarang apa Ini kan Berarti kan lo disini Bisa melihat nih Yang real atlet Sama selebriti ini Berlatih Apakah dia bisa Mengejar yang biasanya Atlet lakukan Nah ini menarik nih Yang perlu dibahaskan Iya kan Jadi gue kayak gini nih Jadi kan tadi Diceritakan Kadang ngechat Pelatihnya Kut terima kasih ya Gini 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 Dia pernah ngomong juga Gue bilang gini Bro Sebenernya Gitu kan Oke Sebenernya Hasil yang lo dapet Saat ini adalah Itu hasil dari kerja keras Ya kan Karena gue sebagai pelatih Itu cuma sebagai Fasilitator aja Gue cuman bilang gitu Fasilitas Fasilitas bagus Apa segala macem Tapi kalau misalnya Si atlet sendiri Itu gak mau menjalankan Itu percuma Nonsens Gak akan Gak akan ketemu Gitu Dan gue melihat Si Randy ini Walaupun Selebriti ya Walaupun selebriti gitu Gue melihat Kehidupannya tuh Udah bagikan seorang atlet Dia makanan sehat Iya Gitu kan Apalagi yang Sekarang udah Intens Apa Sekarang intens Latihan kan Bahkan malah bisa jadi Ngalah-ngalahin atlet Bener gitu Soalnya Soalnya gue tau nih Basicnya Randy ini seneng Kadang atlet itu terpaksa Bener Banyak ngeluh Nah itu dia gitu Ini men terima kasih ke lo Makanya Dia terima kasih itu Kalau atlet gak Biasanya Ren Ini asal lo tau Kalau atlet gak Coach besok Jangan ini nawar Kalau atlet nih Coach besok Apa programnya coach Kayaknya badanku Lagi ini nih coach Kalau gue denger tadi Randy gak ada Bilang gak 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 ada bilang Gitu ya Gak ada nawar program Gak ada Gak ada nawar program Apa yang lo kasih Dia makan Iya Paling gini Paling justru malah gue yang nanya Itu bedanya Ren Justru malah Lo suka men Lo menikmati ini men Gue menikmati Iya gitu Sampe terima kasih lo disiksa Sampe jantungnya Mau meledak Mau copot Makasih Karena hasilnya bro Hasilnya Dengan proses yang berat Itu yang dikasih Sama pelatih gue Dengan proses yang berat Yang dikasih Sama pelatih gue Gue melihat hasilnya Itu di luar dari Batas kemampuan gue Itu gue tuh udah jauh Tiga kali lipat Dari versi gue yang sebelumnya Jadi lo merasakan efeknya nih Ditubuh lo Lo ngerasa Ini versi terbaik gue Ini versi terbaik gue Dan itu kenapa Gue berterima kasih Sama pelatih-pelatih gue Karena gue ngerasa Kerja keras yang kita lakukan Bersama ini Program yang lo kasih Semangat yang lo kasih ke gue Dan gue memang berusaha juga Seperti yang tadi Dibilang sama dia Tapi kan kita ini Kerja sama tim Semangat gue Menggebu-gebu Tanpa ada program yang benar Percuma Percuma Benar tadi yang dibilang Sama Coach Asfas Lo punya program Tapi atletnya Tidak mau melakukan Juga nonsense Buat apa Jadi ini itu adalah Sinergi bro Sinergi betul Karena dua-duanya kita sama Makanya gue berterima kasih Sama pelatih gue Karena Program yang lo kasih Ditambah dengan semangat Yang gue punya Kita bersinergi Menjadi seperti ini Susah nih lo dapet atlet Begini nih Susah nih Lo mainin aja Power Pro Kemarin sempet dapet tawaran Sempat 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 dapet tawaran Serius bro Kenapa gak diambil Serius Itu ada gaji bulanannya Tapi buat lo Enggak berasa Gaji bulanan Power Pro Plata Buat Randy Aduh Mending syuting aja Tapi lucu bro Kan gue kan waktu Sebelum Sebelum Akhirnya kita Diki dah Sama Teman-teman Angelo Terus Diki Echo Serial Fendi Sebelum itu kan gue Meliling bro Kemana-mana tuh Gue sepaling di Jakra Boxing Camp Rancamaya lah Gue kemana Dan Pernah gue latihan Di salah satu tempat Ya dia Menaungi atlet-atlet lah Gitu ya Tidak perlu Disebutkan Mereka itu Lucu Biasanya kan orang Kalau ketemu sama gue Yang ditanya Abis ini Sinetron apa lagi bro Film apa lagi Ini enggak Ini pertanyaannya Randy umur berapa Sekian Coach Masih bisa loh Sebenernya Kalau mau Ikut Power Prof besok Masih bisa ini Sebenernya Jadi yang dilihat Ke arah sana Jadi Pelan-pelan nih Berubah nih Bigron Karakter lo Berubah nih Yang dimana Biasanya Jota Slim Dari atlet Ke aktor Ini dari aktor Ke atlet Men Ini kebalikannya Jota Slim Karena Karena emang Suka Ini langka sih Ini belum tentu 100 tahun kemudian Lahir orang kayak gini Belum tentu Susah nih Di Indonesia susah nih Asli Ini unik 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 banget Lanjut Yang tadi Gue bilang Gue kalau melihat Gaya hidupnya Jagain nih Coach Orang-orang begini Jagain Jagain Gak usah dijagain Justru jagoan dia Daripada gue Jagain dalam arti Jangan sampai Dia nih Ke dunia yang Ini lain Lagi Kalau Bukan jagain berantem Gue juga yakin Dia lebih jago dari lo Itu gak usah ditanya Kenapa logat gue jadi Bali Gue seminggu kemarin di Bali Logat gue berubah ke bawah Oke rambutnya kayak gitu ya Di Bali ya Ini kemarin tugas Karena Karena di Bali kan Jadi kan Ya kita Adap lah Disana suasananya Vives-nya Bali Menyesuaikan Ini gue lagi belajar Di industri Nertian justru ke anda Ini lagi belajar Perlu gitu-gitunya Boleh anda Teaching saya Aduh Masih belajar Oke Lanjut ya Nah iya Jadi Kalau gue melihat Dari gaya hidupnya Randy sendiri pun Bahkan Gue melihat kayak Wah gila Ini dia menerapkan gaya hidup Atlet-elit 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 Kita bicara bukan atlet bias lagi ya Tapi elit Elit-elit Di saat di luar sana Atlet-atlet terbaik Kekurangan Semuanya udah terpenuhi Tercukupin Tersistem Tersupport Karena memang harus Beruntung seali anda Karena kan Kalau gue bilang tuh Atlet tuh adalah Superman Karena dia Melakukan aktivitas Di luar Apa namanya Melebihi batas Yang mempunyai orang normal Iya betul Aktivitasnya gila gitu Makanya Kayak Dari asupan makanan Multivitaminnya dia Gue kalau ngeliat nih Habis dia Kalau dia mau latihan tuh Itu apaan tuh Banyak banget deh Lu aja Mengingung apaan tuh Ya karena jujur aja Gue dulu Sebagai atlet Itu gak sampai sebegitunya Gak sampai sebegitu Makanya gue Ini gue yakin Di balik Randy Juga ada dokter Yang memang bener-bener Dabingin Randy Ini gue yakin Ada Ada Kebetulan Yalah Kebetulan gue disupport Sama Fatkila Elevate Itu dia Nutritionist Jadi disitu tuh Ada tim nutritionist Gue itu untuk Fight ini bro Semuanya tertata Mulai dari makanan gue Setiap hari bro Makanya tadi kan Lu ngasih gue Ini ya guys ya Yang sehat-sehat ya Saya ya Nah ini pelatih saya Gemblong Gemblong Ini Randy pokoknya Saya buat buah-buahan Di sebelah sana Di sebelah sini Gemblong-gemblongan Jadi gue itu Tadi waktu di rumah lu bro Itu gue foto Kenapa? Gue tuh laporan Laporan dulu Laporan semua yang Selama 2 bulan terakhir ini Apapun yang gue makan Suplemen apapun yang gue telan Mau itu whey protein Mau itu apapun Itu gue tuh Laporan Mereka itu Menghitung kalori yang keluar Kalori yang masuk Jadi kayak Latihnya berapa kali Intensitasnya berapa Terus abis itu Asupan makanannya apa Mereka bahkan bisa bilang Kak Ini kayaknya kurang Hari ini Separinya tuh pasti tinggi Coba tambahin karbohidratnya 4 sendok makan lagi Misalnya kayak gitu Jadi Gue itu ditata bro Sampai dari nutrisinya Suplementasinya Itu gue disupport sama temen-temen Dari Fat Kila Dari Elevate Itu kayak Gue beruntung banget sih Banyak banget Sponsor Orang-orang di luar sana Yang baik-baik Sparring partner Pelatih yang men-support gue itu 100% For this fight Tuh men Gak sepele men Itu kenapa atlet harus dibayar mahal Yes Gue setuju Gue setuju Sepele men Bener Sedetail itu kita men Sedetail ya Makan aja Medifoto laporan dulu gitu Emang gue siapkan Sengaja gue tau Kalau diet itu bagusnya Melon sama semangka Bener Karena tinggi air Jadi kita makan banyak Sampai kenyang pun Kalorinya tetap rendah Makanya Anggur gak boleh ya Anggur tinggi gulanya Gak boleh ya Tapi gini Disclaimer Buah apapun Mau anggur Mau pisang Mau apa Itu sehat Kalau kalian cuma berpikir Dari sisi Kesehatannya Jangan pernah dengerin orang bilang Oh ini nanti kalori Kalau untuk kesehatan doang Buah apapun pasti sehat Betul Cuman Kalau atlet kan berbeda Kita itu Untuk turunin Supaya bisa masuk Ke weight class Yang ditentukan Nah itu Kalori sedikit itu Pengaruhnya besar Sangat berpengaruh Gitu Itu doang Dari tadi Yang dicomot Cuman melon Sama sepangka Sebenernya tau gak bro Gue telepon Bang Randy Mau makan apa nih Gue siapin Gue lagi diet bro Wah gue mikir Diet nih Oke Aman gue bawa sendiri Lo tau gak Gue bawa jalanan kesini Gue bawa sendiri Ada tuna Quinoa pake brown rice Tadi red Apa Nasi merahnya Zenwok Enak banget bro Nanam sendiri Nanam sendiri Dari kampung Rasanya beda Great man Gila Bisa pesen di bawah sini Ditulis video Semuanya ditulis video Ini marah sih Marah sih Marah Oke coach Apalagi yang Zenwalkers disana Atau para fans Randy Pangalil disana Yang gak tau Apa sebenernya Yang Randy Kerjakan Di belakang sana Yang di persiapkan Itu apa sebenernya coach Gila-gilaan Yang sampe lo tadi geleng-geleng Ini Melebihi atlet pada umumnya Malah gitu Iya gitu Ya itu dia gitu Sampai Gue Kadang nih Kan abis latin kan Tadi diceritakan Kita makan barang gitu Karena dia tau Gue tuh suka bakmi Dia beliin gue bakmi Padahal dia sendiri juga suka bakmi Tapi dia gak makan Gak makan Gue kadang lagi makan tuh Bro Sorry ya Gue bilang gitu Sorry ya Tapi lo di depannya Sorry ya lo pergi dong Sorry ya Tapi aromanya masuk Masuknya sampe ke belakang Ngematai gue Jangan-jangan lo Lo hirup Habis itu lo makan Nasi merah Enggak bro Lo hirup makan Keluar rebus Keluar rebus Ini aromanya sama Porsi jumbo lagi kan Gue gak ngerti Apa sih porsi jumbo Porsi biasa tuh udah gak mempan Pasti nambah lagi mie instan Bikin di belakang lagi sendiri Iya Pakai nasi merah sih Sambit sama mie instan Gak guna itu Gak guna Cuma Jadi gitu gitu Dari nutrisi segala macem Terus juga Orangnya juga Recovery nya juga bagus Gitu kan Karena setiap Kan kita kan Selama seminggu Puli itu kan latihan Kadang di satu minggu itu ada Recovery nya ini rutin ice bath Kadang kalo misalnya udah Dia ngerasa Waduh ototnya fatig banget nih bro Gini-gini gitu Sport massage Jadi langsung Sport massage ya Iya gitu Sport massage Sport massage Bila kita hantawan nih Bro tapi gini Banyak orang yang ngerti ya Sport massage Itu jangan dibikir Nikmat bro Sakit Sport massage itu Tujuannya untuk Menghancurkan laktat-laktat Yang ada di dalam otot Kalo misalnya kita udah terlalu fatig banget Udah kayak Gila Lu Lu Latihan teknik Latihan teknik Udah rasanya kayak Berat banget Kayak biasanya lu bisa Lima round Kok bisa Kayak Kok lemas banget Ini yang ngerti kayak gini Yang atlet doang sih Makanya ini Ini yang diomongin bener nih Ini atlet sih Kalo misalnya Orang-orang di luar sana Ah gua mau sport massage Buat biar bisa tidur Gak bisa Gak bisa Mendingan Spa Itu kesukaannya Tapi kalo support massage bro Itu sakit Gua itu setiap kali di support massage Itu pasti kayak Oh iya ini Tahan ya kak ya Ini disini Soalnya Laktatnya banyak nih Gerenjil-gerenjilnya banyak Woy bro Itu sakitnya bukan main Tapi Hari kedua setelah habisi massage Enteng banget Badan tuh rasanya kayak Wah kayak gua siap lagi nih Untuk Untuk membuat laktat yang baru Karena seminggu ini Pasti akan keras lagi latihannya Iya kan Tadi kan kita ngomongin Persiapan umum Persiapan khusus Nah Menjelang persiapan khusus tuh Lo berlakukan di Randy itu Berapa bulan sebelum fight Persiapan khusus Persiapan khusus itu Gua masuk sih Di dua Dua bulan Dua bulan Dua bulan Sebelum fight Tolong jelaskan dong Ada berapa persiapan sih Ada dua kah Ada tiga kah Ada berapa nih persiapan yang di Umum Khusus Apa lagi guys Umum Khusus Pra kompetisi Pra kompetisi Ya kompetisi kan eventnya Jadi Tiga lah Nah sekarang Randy di Pra kompetisi Pra kompetisi Nah sekarang udah masa tapering sih Masa tapering itu Masa-masa Dimana seorang atlet Latihannya udah mulai Berkurang volume Kalau persiapan khusus itu Kayak gimana Program yang diterapkan Persiapan khusus itu Lebih ke Apa Ada Explosifnya Ada Agilitynya Jadi itu bisa Justru bisa Apa namanya Bisa digabung tuh Latihan agility Latihan explosive Terus Ya kalau Kita bilang sih SAQ lah Speed agility Quickness Ini boleh nih coach Sesekali nih kita Kontennya tuh langsung Kelapangan nih Jadi bukan Bukan teori doang Jadi kita Kita praktekin nih Yang dimaksud Gerakan explosive tuh Seperti apa Apalagi Zenworks Sudah punya gym sendiri Keras Amin Amin Bentar-bentang Kan dibilang kita Praktekin ya Nanti Iya praktekin ya Praktekin gimana Ya maksudnya Anda mempraktekin Saya cuma Ngawasin aja Oh ini Gue cuman disclaimer aja bro Ngeselin Gue pernah satu kali bro Serius ini cerita nih Pengalaman Gue lagi lari Lari dengan intensitas Yang sangat tinggi Jadi dia tuh Nggak minta banyak-banyak Jadi cuman Dua kali putaran 800 meter Ya sekitar 800 meteran lah ya Dua kali putaran Tetapi dengan langkah panjang Artinya itu Tidak sampai sprint Tetapi tidak jogging Ya Itu kita lakukan Stabil lah Stabil Tapi langkah panjang Langkah panjang Artinya cepat juga 7 ronde saja 7 ronde saja Dan masing-masing Istirahatnya 1 menit Punya kompensasi 1 menit setengah 1 menit 30 Di ronde ketiga Sampai keempat lah Kalau nggak salah Itu gue udah agak kunang-kunang Gue lari Kan gue ngelewatin pelatih kan Set Itu gue tuh sambil Memberikan laporan Apa yang gue rasakan Sambil gue jalan Tenggak Coach Gue udah hampir nggak fokus Gue udah hampir nggak fokus Arti gue udah kunang-kunang nih Betul Betul Udah jalan kayak zombie bro Putumnya jalan aja Tapi gue tuh udah kayak kunang-kunang Kebayang Kebayang Jawabannya apa? Ayo fokus Fokus Gak ngasih solusi Gak ngasih solusi Gue udah nggak fokus Solusinya itu Solusinya apa? Maksud gue itu Gue berharap kayak Oke Atur nafasnya Tarik dari mulut Keluarin dari Tarik dari hidung Keluarin dari mulut Misalnya kayak gitu Solusi itu Solusi kan Kadang-kadang kita tuh kan Nggak ngerti Apa yang harus gue latihan Melatih itu Kita butuh Arahan lah Atur nafas Dari hidung Keluarin dari mulut Coba Atau misalnya Pase-nya atur sendiri Kalau terlalu cepat Turunin sedikit Misalnya Ini nggak Ayo fokus Fokus Ini Kelarifikasi nih Ini seru-seruan Sebelum 4 Ya ini Dikupas disini Jadi kan Ini Apakan Ini kan Suasana latihan Suasana latihan Fokus Jadi bukan Cuma dia aja Fokus Gue juga Fokus Fokus Memperhatikan dia nih Jangan sampe Apa namanya Beban latihan yang gue berikan Itu terlalu berlebihan Sehingga Berdampak buruk Overtrain Overtrain kan gitu Jadi kayak gitu Ketika dia kayak gitu Ya kan Gue udah melihat Gue udah melihat Dia kayak Wah ini udah mulai capek nih Gue udah mulai capek nih Cuman Gue nunggu ngeluhnya dia aja Pas udah Dibilang nih Gue udah nggak fokus Gue yang lagi fokus Tiba-tiba dia omongin Begitu Ya gue keluarin apa aja Yang gue pikirin Ayo fokus Ayo fokus Gitu kan Pas dia udah jauh nih Gue mikir Ajar salah ngomong gue nih Tadi Gue curiga Gue curiga Fokusnya Belum bikinin dom ini Tapi memang serunya itu Gue sama Aspas Karena gini Gue Gue respect Sama pelatih gue As my coach Cuman kita ini seumuran bro Di tahun yang sama Kita cuma berbeda beberapa bulan Jadi sebenernya berabro-berabro Jadi jatohnya lebih ke sharing Lebih ke sharing gitu Beda kayak gue sama Coach Mustadi Karena umurnya sangat jauh Gue tuh bener-bener yang menghormatinya tuh kayak Siap Coach Siap Coach Nanti Randy kamu gini ya Pokoknya DB3T Dahului Bongkar Ini gini gini Siap Coach Siap Coach Nanti pokoknya gini Siap Siap Coach Kalo sama dia Bro Gue gak fokus nih bro Ayo fokus-fokus Kan gue bilang gue gak fokus Jadi lebih ke kayak temen gitu Iya 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 Pelatih gue adalah temen gue Karena kita seumuran Enaknya begitu Tapi tetep disiplin Artinya apa Otoritas Asfas sebagai pelatih gue Tetep gue berikan Artinya pada saat gue lagi latihan keras Gue gak pernah intervensi Gak pernah ya Lo pelatih gue Walaupun kita seumuran Kita temen Nanti begitu selesai Kita bercanda Seperti temen Pada saat latihan Lo tuh pelatih gue Kadang gue ngerasin juga BT-nya dia tuh Gimana Ketika Randy BT di latihan Itu seperti apa Gimana ceritain Iya Jangan-jangan Randy juga Belum pernah denger Iya 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 Coba-coba Iya kan Surat dong disini Surat dong disini Randy juga belum pernah denger nih BT-nya Randy latihan nih Yang gue rasain banget Itu gak mau ngobrol bro Susah Biasanya banyak cerita nih Kalo dia banyak cerita Berarti lagi happy ya Itu di saat itu Lo gue bisa Gue tandain memang ya Oh gue bejak nih disini Lagi happy nih Kalo lagi BT Oh gue ngasih tanya pelan-pelan Tapi gue tetep lakuin bro Iya bener-bener Profesional Gue gak pernah Kayak misalnya disuruh gini Gue gak pernah Kayak intervensi Lakuin Lakuin Cuman kalo lagi BT Memang gue gak komen Gue diem aja Udah gue lakuin Tapi kadang lo diem aja Itu efek lo lelah Apa gimana Ren Ya jadi Pada saat gue Lagi BT itu Ada Banyak faktor sih Karena kan yang namanya Kita lagi bertanding itu Ya lo pasti ngerasain lah bro Iya Kita ini manusia bro Mental itu gak mungkin Terus-terusan punya motivasi Terkadang lo itu naik Terkadang lo turun Lose men Lose Kadang mental kita breakdance men Bener Apalagi pada saat lo sparring Terus lo kalah Knockdown Lo mulai kayak Itu susah sih Gue bisa gak ya Iya kan Muncul keraguan Muncul keraguan Nah pada saat itu Kan gue tetep harus latihan besokannya Apalagi ada cedera sini Ada cedera sini Wah sini gue biru Besokannya tuh latihan Dengan semua cedera yang gue bawa Itu Mulai kayak Semangatnya hilang Yes Memang ini sih Recovery itu penting banget Pada saat lo ngerasa sakit banget Itu lo Motivasinya hilang bro Memang Iya mental Lo berperang sama diri lo sendiri Sebenernya Padahal Padahal cuman butuh dipijet doang Sport massage Dipijet doang Sport massage Yang bener dong Sport massage Iya jangan yang lain nih Pijet Detailin dong pijetnya apa Pijet olahraga Bahasa Indonesia itu Di support nih Siap Nah jadi gitu ya Jadi kayak Apa Ini balik lagi kayak Apa neng Kita ngomong recovery Sebenernya recovery itu Gak cuman Sport massage Tapi ada Recovery itu Nutrisi juga bagian recovery Terus jam istirahat juga bagian Apalagi kalo di massage istri itu Gimana tuh Pasti Itu Apa ya Rasanya beda Rasanya beda Kalo di massage sama istri Bukan bro Kalo di massage sama istri Kita bisa sambil ngobrol Masa lo ngobrol sama Sport massage Iya kan Masa itu begini Gimana sih Kalo sama istri kan bisa curhat Kemarin tuh gue sparing Gue ini nih Sambil dibijet Itu kan sambil kayak ngomong Nanti dia bisa memberikan Penguatan mental Berarti jasmani rohani Bener Karena menurut gue Mental dari circle kita Itu sangat penting Keluarga lo Pelatih lo Temen-temen sparing lo Semua yang menjadi Support sistem lo Itu sangat-sangat Menentukan kemenangan lo Terus Anak lagi nih Ren Kan Gue juga ngerasain ya Mau yang anak Iya ya Jujur gue Ketika Gue ngeliat anak gue tuh Mental fight gue Turun men Kenapa? Kenapa? Entah kenapa tuh men Jadi gue kayak Ngerasa kadang ada pikiran Eh Gue ntar kalo fight Kenapa-napa Anak gue gimana? Ada ya? Ada gak sih kayak gitu-gitu Ren? Kalo gue gini Perasaan kayak gitu tuh Pasti normal Setiap fighter tuh Pasti Punya Perasaannya masing-masing Pada saat Kita melihat anak Aduh yang semakin semangat Ada yang semakin malah takut Kenapa-napa Nanti malah anak gue Nanti gak ada yang rusin Kalo gue dulu kan Fight kan Nanti terus udah gak ada Gue gak ada Bodoh amat gitu kan Maistri mah biasa aja Iya-iya Dulu Pokoknya fight-fight Iya-iya Urusan belakangan Iya Kalo sekarang men Iya-iya Anak men Itu yang Kalo gue malah kembali Yang keliatan gitu Kalo gue malah kembali Kenapa? Gue selalu bilang sama Coach gue Ya bro ya Gue selalu bilang Gue bersyukur sama fight ini Di tengah proses gue Gue latihan Gue segala macem Jatuh bangun yang gue Di latihan Anak gue tuh melihat Anak gue yang perempuan Blair Dia tuh selalu bilang gini Eat healthy Strong Like papa Itu gue Contoh buat anak Gue ngeliat kayak Gue terharu men Gue gak ngajarin Ini bentuk pendidikan juga Dia melihat Gue mendapatkan pendidikan Tanpa gue sadari Dengan gue latihan keras Setiap hari makan sehat Dia ngeliat Papa Brave Pam 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 Terus kadang-kadang Kalo misalnya gue udah selesai latihan Papa Suruh pake Meat Oke Like om mus tadi Puff 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 Oke oke One two Pam pam One two three Pam 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 Anak gue Gak gue suruh bro Tapi dia melihat itu Dia bilang papa Kuat Dia bilang Papa Brave Berarti ini juga bentuk pendidikan Itu menjadi bentuk pendidikan Gue tuh sampe bilang Gue terharu sih Gara-gara fight ini Gue mengajarkan hal yang baik Ini men ini bertentangan dengan kondisi saat ini men Men Mana video-video mama demo mana Mana video mama demo Jangan bilang yang UFC Men mama demo mana Saya sebagai ibu atau nenek menolak adanya UFC Karena ada kekerasan Tapi udah nonton kan? Udah Udah nonton kan? Udah udah Nanti ada di bawah sini kan? Nanti kita tampilin lah Oh di atas Disinilah Ya disinilah Ini Randy sudah menerapkan itu Dan Ternyata itu bentuk pendidikan ke anak Positif Positif dong Sekarang gini Semua hal Itu bisa kita ambil sisi negatifnya Bisa kita ambil sisi positifnya Tergantung kita mau ngambilnya dari sisi yang mananya Hey ada banyak loh yang bisa kita ambil dari sisi positifnya UFC ini Satu Gara-gara UFC JK Saragi Indonesia itu sekarang masuk di kancah internasional Yes Dan orang tau Ada Indonesia Orang tau ada Indonesia Ada bendera Indonesia di dunia Masa kita gak support negara kita Dan negara maju itu telah kukurnya dari atletnya Betul Ya itu satu Kedua Kalau cuma mau ngambil dari sisi negatifnya Purnografi bilangnya we Purnografi Purnografi yang mana Sekarang gini Kalau dibilang kayak gitu Masa lo becek dapet atlet UFC Aduh Masa Masa lo liat atlet UFC Kalau kita ngambil dari sisi positifnya Liat dong perjuangannya JK Liat perjuangannya dia gak muda loh Dia meninggalkan keluarganya Untuk membawa bendera Indonesia bertanding Di kancah internasional Berat loh bro Masa dari sisi itu Kita tidak bisa melihat Pelajaran apa Yang bisa kita ambil Dedikasinya dia Ya kan Terus abis itu Perjuangannya dia Nilai-nilai positif itu ada banyak Kalau mau diambil Terus itu pengorbanan semua Pengorbanan semua Membuat bangga daerahnya dia Si Malungun Itu kan sebenarnya adalah hal positif Yang harusnya kita itu support Kok malah dibilang dari sisi pornografi Dari sisi kekerasan Kenapa yang dilihat cuma dari sisi negatif Terus kalian mau Anak-anak kalian tuh yang bawa sajam begitu Terus Iya Gontok-gontokan lari kesana Lari kesini Begitu gak jelas Apakah seperti itu yang kalian mau Iya Sedangkan kalau misalnya Adanya kayak misalnya Combat sport di Indonesia Mau itu kickboxing Muay Thai Apapun lah MMA Itu adalah wadah Daripada kamu mau Kamu suka Kamu suka combat Daripada kamu combat di luar Jalanan Di jalanan Pake senjata Pajam Yang ujung-ujung malah berbahaya Untuk jiwa Apakah itu yang kalian inginkan Lebih baik ada tempat yang memang Bener-bener Jelas Ada jurinya Ada wasitnya Ada dokternya Ada dokternya Kalau kenapa-napa Langsung ada Menang Ada apresiasinya Ada apresiasinya Dapet bayaran mula Dapet bayaran mula Sekarang Sisi negatifnya mana Ren-ren Ini kan Penggemar lu kan Banyak banget Tolong Tolong diluruskan Ren Makanya disini Gue itu kepingin mengedukasi juga Mengedukasi itu bahwa Segala hal Kalau kita ambil dari sisi negatifnya Pasti ada Di film Di sinetron Kalau cuman mau kita ambil dari sisi negatifnya Bisa banget Tapi kalau kita mau ambil dari sisi positifnya Message-nya apa? Ini pelaku sinetronnya Bener Yang dilihat itu Jangan cuman kejadian adegannya Tetapi message yang mau disampaikan Dari adegan tersebut Sama seperti Sport UFC ini Kalau dilihatnya cuman Oh mereka gak pake baju Combat sport apa Yang Ya semuanya Tinju juga gak pake baju Cuman pake celana Kiko sih juga sama Renang juga Renang gak pake sempak doang Terus masa dibilang Pornografi kan Ya enggak dong Tapi gak boleh ada olahraga renang itu gak boleh Makanya harus pake maju selam Kalau mau dikritisin kesitu ya Muka arah situ ya Coba Jadi maksudnya kita gak bisa ngambil itu dari sisi negatifnya saja Harus dilihat dari esensi positifnya juga Tapi gue jujur penasaran emak-emak yang kayak gimana sih mereka ini Maksudnya Jadi pengen kenalan gue nih sama emak-emak ini gitu loh Panggil dong ke Zenwalk Siapapun yang bisa memfasilitasin Yang bisa ngonekin gue ke emak-emak itu Please DM di Instagram gue Gue bakal undang emak-emak itu Kita ngobrol ini ya Ntar langsung gue dapet tanda tangan Randy Pangalila Asik Mana kertas nih gue tanda tangan nih sekarang Langsung kalian kalau bisa nih foto sama Randy Pangalila Iya Oke kita lanjut ke persiapan lu Ini kemana-mana kita ngobrol Sekarang berarti ke Prakompetisi Udah tapering sih Prakompetisi itu seperti apa coach? Prakompetisi itu Jadi kayak Mengkondisikan dia seperti di pertanian gitu ya Itu tadi tuh ada sparingnya Itu berapa hari atau berapa minggu sebelum fight? Itu bisa Bisa sebulan Sebulan sebelum fight itu Semua masa prakompetisi berarti? Dua Apa Sebulan sampai dua bulan sebelum fight gitu Bentuk latihannya seperti apa tuh? Ya bentuk latihannya sama seperti Di persiapan urus Cuma ada penambahan kayak misalnya sparingnya Terus Langsung seperti Apa namanya? Konversi gitu Latihan contoh misalnya gini konversi Misalnya kita ngelakuin gerakan lain main Gitu Lain main kan yang Orang Macem-macem lah lain main kan Ada yang sambil duduk Ada yang sambil berdiri gitu Ada yang sambil Berdiri dua aki Terus langsung dek Kuda-kuda gitu kan Nah itu Dari situ Terus langsung lanjut Pukul samsa Nah misalnya kayak gitu Nah itu Konversi lah Seperti itu gitu Terus ada mungkin yang Kita Barbel nih Barbel dengan Beban yang ringan Ya kan Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan Untuk praktek langsung Nah Itu dia Praktek ya Ih praktek Tenang Lo juga harus ngawal gue untuk fight Gue mau kembak lagi Asik Insya Allah Sudah ada kickboxing di Bion soalnya Lagi tunggu Zenwo Dan gue denger-dengar lagi HSS juga boleh kickboxing Itu gue nyium angin segar tuh Catat Catat HSS Bion nih segera nih Sudah angin segar kickboxing Keren Kayak maksud gue Maksud gue gini Gue sangat-sangat Men-support combat sport di Indonesia Kedepannya Menurut gue Menurut gue Kedepannya Combat sport di Indonesia ini Masih banyak banget Yang bisa dikupas Masih banyak banget Yang dikulik Dan gue sangat-sangat semangat Kalau memang bisa Seperti Bion gini Multi combat Bukan cuma satu Yes Combat sport Jadi Semuanya punya kuenya masing-masing Semuanya punya piece of kicknya Jadi kayak boxing Naik juga Kita bangga dengan boxingnya Indonesia Naik juga Tapi kickboxing Indonesia juga Mulai naik juga Keren sih Iya kan Jadi itu yang menurut gue Ini bakalan keren Ini bakalan keren Iya Gitu Terus Sparing gak Ketika prakompetisi itu? Iya Justru itu disitu Sparingnya gitu Banyak Bukan banyak sparing Maksudnya Drill Banyak drill dan sparing Jadi Ya tadi kan udah diceritakan ya Drill itu kan Mengkondisikan seperti pertanian Teknik-teknik yang kurang itu Diperbaikikan gitu kan Dikoreksi lagi Diperbaiki Diperbaiki Lalu dipraktekan di sparing Nah jadi Di sparing pasti ada kekurangan lagi Nah sparing ini kan Ada yang intensitasnya tinggi Ada yang Oke Cuma 10% Oke 50% Nah ini Sparingnya yang seperti apa? Apakah yang full sparing? Nih 100% Let's go Nah ini Kayak gimana nih? Nih Jadi kalo ngomongin sparing itu Biarpun dibilang 80% 70% Gue gak percaya Gak percaya Karena apa? Jangan pernah percaya Sama orang-orang yang bilang Bro Pake headgear Light sparing ya bro ya Light sparing Boon Ujung-ujungnya baku hantam Ujung-ujung pasti baku hantam Bener Bekal ayu Bener Dan itu gue udah merasakan Itu peran coach dibutukan Jadi city to moment itu tuh lah Perlu coach Buat ngingetin Ngingetin Tapi hati-hati kalian Ketika kalian sparing Cuman Berdua Cuman kalo gak Cuman fighter doang semua Hati-hati Itu jebakan Batman Atau gini Light ya bro Light ya bro Nggak Ujung-ujungnya pembantaian Kecuali Aduh gengsi Gue Gue percaya Ketika Kalo misalnya Ada yang bilang Oke Kita sparing light ya Atau sparing ringan ya Itu Yang bilang adalah Atlet yang sudah berpengalaman Iya gue percaya Tapi kalo misalnya Ada anak baru Pemula yang baru bisa Jeb straight bagus aja Terus dia bilang kayak gitu Nggak percaya gue Karena ujung-ujungnya apa? Itu tugas lo lah Untuk memilih Lawan sparing buat dia Bener gak? Lo harus selektif juga kan Buat mencari lawan sparing buat dia Kalo soal lawan sparing Kan gue bagian Apa namanya Strength condition Strength conditioning Kalo untuk lawan sparing ya Cosmos study Oh itu dia Harus hati-hati milihin lawan sparing Buat lady Bener Kadang Cosmos study juga Wait Kontrol-kontrol gitu kan Kan gak mungkin Ketika udah Udah over control gitu Tiba-tiba pelatih masuk kan gak mungkin Gak mungkin pelatih langsung masuk Paling cuman ngingetin aja Itu pun kalo atletnya denger Itu dia pointnya Itu pun kalo atletnya denger Kadang-kadang kalo udah mulai adrenalin tinggi Kupintra saya kayak Saya tidak denger siapa pun yang ngomong Kalo gak pala lo yang putus Kepala gue yang putus Apalagi kalo udah di strike Yang begetar otak belakang Udah pernah belum-belum ngerasain Kena strike Tung Otak belakang yang begetar Langsung kayak Kesel banget kan Kayak Lo harus Lo udah gituin gue Lo harus dapet juga dari gue Kejar dulu nih Rasanya Wah Ketarnya disini men Kenanya depan Kayak pusing gitu kan Ini satu lagi Ren Ini kan Ini bakalan lo pake Glove boxing Menurut lo men Lebih safety pake Sarung tangan MMA Atau glove boxing Ketika kita fight Oke Ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik nih Karena banyak orang Banyak orang belum tau nih Ren Banyak orang yang belum mengerti Jadi gini Kalau kita bilang Combat sport Apapun ya berbahaya bro Makanya harus selalu respect Sama siapapun Atlet combat sport Yang naik ke atas arena Gue harus Gue selalu respect Karena Lo mempertaruhkan banyak hal bro Di atas sana Nah Kalau ditanya Glove yang 10 ounce Sama yang untuk MMA Mana sih lebih berbahaya Tergantung Kalau Untuk melihat Dari mana yang damage Di kulit Di luar Bisa berdarah Sobek Tentu Glove yang lebih tipis Lebih Membuat damage Pasti akan sobek Pasti Ya tipis Pasti akan membuat Sobek Dan Untuk Men defense Juga lebih sulit Glove 10 ounce Lebih besar Glove MMA Tipis Men defense itu sangat sulit Masuk tetap masuk Pukulannya Betul Nah Tapi Glove nya tinju Kickboxing 10 ounce Itu Mungkin untuk damage Di luar Tetap berbahaya Tetapi tidak Separah MMA Tapi damage Di belakangnya Di dalamnya 10 ounce itu lebih berbahaya Poin itu yang sebenernya Mau gue angkat Ren Di bagian dalamnya Kita perlu edukasi itu Ren Di bagian otaknya Di bagian Itu getarannya itu lebih berbahaya Apalagi Kalau misalnya banyak yang bilang Boxing adalah Combat sport yang paling berbahaya Gue bisa bilang Setuju Setuju Dari sudut pandang mana nih Karena gini MMA kita punya banyak Target Bisa takedown Ground and pound Submission Bisa tendangan Bisa segala macem Boxing Only pukulan Sasarannya cuma dua Kepala Dan badan Dan orang Lebih fokus ke Lebih fokus ke muka 12 ronde Kepala terus dipukul Mau 10 ounce Bagian dalamnya berbahaya Men Ini yang gue Rasakan ya men Ketika gue nonton tinju Ini Ini apa adanya gue ngomong nih Oke lah Di satu ronde Gue menikmatin pertarungan tinju Upak Upak Bekeran nih Udah lewat 3 ronde 5 ronde 6 ronde Men gue kesian men Di ronde ke 7 Ke 8 Gue udah Ngelihat tuh Gue udah kayak Apa yang mereka cari nih Udah dong Fight for life Kita yang ngeliat aja kayak Udah dong bro Udah dong Efeknya jangka panjang Ini satu kali pukulan Ribuan muscle memory nih Ribuan syaraf Putus men Ngeri Makanya memang gue setuju Kalau dibilang Boxing adalah Combat sport yang Berbahaya Setuju Setuju Karena Lu cuma punya 2 sasaran Dengan glove yang 10 oz 12 ronde Dan gini MMA pada saat jatuh Lu bisa lanjut ke ground and pound Either lu dipisah sama wasit Atau Glow submission Iya kan Boxing lu jatuh Diitung bro Bangun lagi Lu harus bangun Diitung bro Kondisi kepala lu lagi Keliangan Keliangan lu harus bangun 8 lu bangun Lu berusaha untuk Dan lu harus fight lagi Lu harus fight lagi Keras bro Boxing itu Gue respect sih sama Petinju-petinju Di luar sana Gue respect Ngeri bro Ngeri Lu rasain gitu juga sih Kalau gue nonton boxing Itu pengalaman gue rasain ya Ngerasain dong bro Bener kan Di ronde pertama Kasih Ah keren Teknik Jual beli pukulan Masuk ronde 4 5 6 7 Itu udah mencekam rasanya menurut gue Gue kadang luar air mata men Ketika mereka jual beli Di mata gue slow motion Di dalam hati itu kayak Udah dong Udah dong Apalagi sih Sedih men Kayak gitu Iya Apalagi kelas berat bro Ini sebenernya gue gak Mendiskreditkan boxing Enggak Di MMA pun sama Kemarin gue jadi komentator Di pertandingan Lamhot Versus Pantaco Malam minggu ini Kalian bisa liat Ini Gila Fightnya Gila men Robek Robek Masih gue jadi komentator Wah darah masuk di mata gue men Gue di luar oktagon itu Wah truk Buset Kita mau pergi dari situ Kita komentator harus profesional Gitu kan Jadi berserahkan darah Dimana-mana Warrior banget Itu gue juga Awalnya keren Gue lama-lama Kita Walaupun kita fighter Yang liat itu Gila-gila Ren Fight for life Gila tuh Getaran itu berasa Jadi kadang Mental kita tuh kayak gitu Ren Apalagi kita inget lagi anak Iya Iya Kadang gue mikirin Gue di posisi itu Emang Emang Di dalam Sebuah fight itu Yang membuat kita menjadi Siap Ready Itu bukan cuma masalah fisik Mental juga sih Kayak Lo tuh harus Berdamai sama diri lo Lo harus bener-bener kayak Karena gini Pada saat lo naik ke atas arena Udah pasti sakit Bener gak? Lo kayak ikut Pertandingan Berenang Tapi gak mau basah Gak mungkin Lo ikut Pertandingan combat sport Gak mau sakit Gak mungkin Lo masuk tuh udah pasti Lo harus siap untuk sakit Jadi lo tuh harus berdamai Sama diri lo sendiri Sebelum naik tuh Lo harus bener-bener kayak Lo menemukan Reason Kenapa lo mau Mengambil pertandingan ini Kalau lo gak punya itu Susah untuk lo Untuk Fight for your life Kalau lo punya itu Untuk apa Dan itu yang harus lo kejar Itu yang membuat lo jadi I'm ready Apapun rasa sakit Yang akan gue rasain Bring it on Dan berarti kan ini Ring Octagon itu kan Tempat yang sakral Buat kita Betul Makanya Beyond selalu bilang Itu adalah ring sakral Tidak sembarangan orang Bisa naik ke situ Hanya orang-orang terpilih Yang boleh naik ke atas itu Karena memang untuk Naik ke atas itu bro Lo itu mempertaruhkan Banyak hal Waktu Latihan Materi Pengorbanan semua itu Hati Mental Semua Lo korbanin Untuk naik ke atas itu Makanya Ring itu Octagon Adalah tempat yang sakral Randy Tapi ketika Ada orang-orang Beberapa orang Yang memang Hanya bermain-main Hanya mencari Ketenaran Di atas ring Latihan seminggu Dua minggu Fight Itu menurut Lo gimana men Gue cuman bisa Perasaan lo gimana Ngelihat itu tuh gimana men Kalau gue sangat-sangat Menyayangkan ya Kalau gue pribadi Karena even for me Walaupun gue adalah Seorang selebritis Untuk naik ke atas arena Octagon Ataupun ring Untuk besok nanti Di 22 Juni Men I take it seriously Men I take it seriously Latihan yang gila-gilaan Karena gue tau di atas sana Itu adalah tempat yang sakral Gue gak bakalan Main-main di atas sana Jadi kalau misalnya Ada orang-orang yang Menggunakan itu Hanya sebuah sensasi Dan menjadikan ini Hanya sebuah Tempat Lelucon Dimana Lelucon Menurut gue sangat-sangat disayangkan Sangat-sangat disayangkan Dan Pertanyaannya Kenapa promotor masih mau Sebenernya Ya Ya supply and demand bro Kalau misalnya Banyak yang mau Nonton yang seperti itu Ya pasti Jawabannya simple bro Apa tuh Susah nyari orang kayak lu Yang mau serius Selebriti Mau serius latihan Aduh Susah nyari kayak lu men Kadang juga promotor Memang harus realistis juga Kita juga sebagai fighter Supply and demand kan Kita juga paham Itu kebutuhan promotor juga Untuk ngejual fightnya Betul Tapi alangkah baiknya Mungkin mereka dikasih pelatihan dulu Yang serius Jadi ketika mereka fight Yang dipertonton kan teknik Betul Enggak Bukan lucu-lucuan Yes Setuju Kalau menurut gue pribadi sih Bukan ngebantu industri ini Benar Untuk berkembang ya Cuman Ya sekarang lu pasti denger lah Dampak-dampak yang Ke fighter akhirnya Dengan fighting seperti itu Betul Betul Ya 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 Gue tau Secara apresiasi Kita jauh berbeda men Yang diberikan kepada Yang diberikan kepada Real fighter Ya ya Karena udah banyak yang Lu pasti banyak dong Terima curhatan-curhatan itu Banyak Banyak banget Banyak banget Sangat-sangat disayangkan ya Maksud gue Gue aja Kemarin Waktu press con pertama Kan gue jelas-jelas ngomong Target gue adalah Gue kepengen main cantik Gue kepengen main bagus Gue kepengen showcase Yang namanya teknik kickboxing Kontribusi gue Untuk kickboxing Indonesia Untuk memberikan Edukasi kepada orang Tentang kickboxing Untuk atlet Pasti udah tau lah Kickboxing Tapi untuk orang awam Di luar sana Yang belum tau Gue mau menunjukkan mereka Ini loh keindahannya kickboxing Berarti artinya apa? Ya gue gak boleh main-main bro Gue harus menunjukkan Yang namanya teknik yang baik Fisik yang baik Yang siap Tempat yang sakal Kalau gue buat main-main Edukasi dimana? Apa yang gue kasih ke masyarakat? Cuman Lelucon Yang mana akhirnya Orang melihat itu Menjadi sebuah Oh seru ya Nonton Nonton kickboxing Atau tinju Soalnya ada yang Lelucon-lucon kayak gini No men Bukan itu poinnya Jadinya pada saat Orang yang memang Beneran serius Apresiasinya kurang Karena pada saat dilihat Ah gak menarik nih Gak ada hiburannya Kayak yang si itu Lah Sedangkan combat yang sebenarnya Yang itu Jadi kita esensi Edukasinya gak ada Gitu Jadi gue setuju sama Yang tadi lo bilang bro Kalau memang Mereka mau Ya kita tau Industri Promoter pasti juga Perlu ada yang Bisa mengangkat Views gitu Tapi Mungkin alangkah baiknya Memang mereka-mereka ini Diberikan Pelatihan yang serius Yang memang benar-benar Yang kamu tidak akan main-main Di atas Sana gitu Karena tempat ini adalah tempat yang Sakral gitu Pesen lo Ren Buat Para teman-teman selebriti Ketika Memang mau Naik ke atas ring Atau oktagon tuh Silahkan Ren Kalau Pesen gue Untuk teman-teman Terutama kalau gue kan dari Celebrities Untuk teman-teman yang mau naik Untuk ke Combat sport Celebrity Please guys Just Latihan yang serius Berikan tontonan Performance Yang terbaik Yang kalian bisa Dan tolong Jangan jadikan ini Lulucon Karena ini adalah Combat sport Yang kita cintai Yang serius Coach Gimana Coach Mungkin Lo lebih ke arah promotor Ada pesan gak Untuk promotor Seperti apa Gimana ya Ketika menampilkan Celebrity fight Paling gak gini sih Apa Menurut gue ya Kalau ada promotor Yang mau Celebrity fight Itu Kasih lah Celebrity ini Untuk latihan Selama 6 bulan Walaupun Ada event 3 bulan lagi Jadi Ada persiapan Dari selebrity itu Biar ada persiapan 6 bulan itu Bukan waktu yang Lama loh Tapi singkat banget loh Gitu Itu singkat banget 6 bulan Kasih kesempatan Latihan 6 bulan 3 bulan pun sebenernya Aduh kacau Itu belum bisa Sama sekali Celebritynya gak ada yang mau 6 bulan Belum kelamaan Minta duitnya lebih gede lagi Itu ya Tersahannya Randy ya Kepada Tapi ini gue Harus Ren Harus sih Ren Harus Tapi emang Men Nikita Mirzani 6 menit 2 menit Kali 3 men Cuma 6 menit Di atas ring 500 juta Bilang promotornya Kemarin gue undang disini 500 juta Itu pun pake headguard Pake ada kacanya Headguardnya ada kacanya lagi Cakep banget ya Tinggal naik motor tuh Tapi emang gak bisa dipungkirin Nikita Mirzani punya nama besar Iya Dan gue tau juga Nikita Mirzani Latihan nih Latihan Latihan dia Latihan dia Basicnya ada Ya Tapi yang sekarang Kesini kesini nih Nah itu dia Enggak maksud gue Lo dah mau yang begini Maksud gue gini loh Jadi Kugulnya Kalau misalnya Apa Udah dapet Jadwal bertanding Seenggaknya lo latihan serius lah Mengorbankan waktu Dan menjatwal Udah tetap gitu Jadwal ditetapkan gitu Untuk lo latihan Agar apa Agar di atas ring itu Menampilkan yang terbaik Gitu Menampilkan Bukan cuma adu pukul aja Tapi Minta harganya lebih gede bro Kersahan Randy ya Bukan gue Maksudnya Gue tuh berpikir Karena tidak semua Mencintai Betul Itu Belah diri ini Tidak semua memang Mau menjalani ini Karena memang lo suka Karena memang lo Punya kecintaan sama Combat sport Karena memang lo punya visi Pengen kickboxing itu Dikenal di Indonesia Enggak semua Kita ngobrolin begini Tanpa mengurangi Rasa hormat kepada Para promotor Yang sudah bikin fight Kita tau kok Kita tau kok Untuk bikin Suatu event fight Itu gak mudah Apalagi di Indonesia ini Itu gak mudah Kita juga Respect buat para promotor Kita juga Hormat lah Buat mereka Dan gue Memberikan Applause Kepada Apa Celebrity Selegram Yang Tiba-tiba Mau bertanding Ya kan Persiapan Waktu 2 bulan Persiapan waktu 1 bulan Terus tiba-tiba Dia mau tanding Gue tepuk tangan Kenapa? Karena Gue Mantan atlet Randy Yang mau tanding aja Yang mau persiapkan Untuk pertandingan itu Ya lo tau tadi Berapa lama kan? 2 tahun Itu dia Makanya kan gitu Makanya yang 1 bulan Ketika ada itu 1 bulan Dia luatin Gokil Hebat Ini sarkas sih Ini sarkas sih Hebat Bener-hebat Ini sarkas sih Ntar jujur Gue aja sebagai Mantan atlet Ya kan Kalaupun misalnya Untuk ditawarkan Untuk bertandingan Gue akan minta Waktu 1 tahun Paling gak Untuk gue Biar gue apa? Biar gue kembali Ke performa gue gitu Walaupun gak Gak performa yang Puncak seperti dulu ya Jadi kayak gitu Fight untuk kehormatan Beda Itu dia Fight untuk kehormatan itu Itu Untuk Ya kehormatin itu Kan kalau Kalau fight untuk Popularitas Ya sudah silahkan lah Sudah gak apa-apa Ini kan tadi udah bahas Persiapan umum Persiapan khusus Pra kompetisi Berarti ini udah Ini apa nih 1 minggu terakhir disebut apa nih 1 minggu terakhir Sebenernya bukan 1 minggu ya 2 minggu sih Tinggal minggu depan Tinggal minggu depan 1 minggu terakhir Sudah tapering Sebenernya kita Tapering itu Pengurangan volume latihan Yang biasanya Polanya itu 5-1 5-1 tuh gini Sama aja Sebenernya sama aja Ke orang kerja gitu 5-1 tuh Kalau dilatian Pagi Latihan Sore latihan Itu udah 2 3 Latihan Sore latihan Lagi 2 Nah satunya ini 5 5 kali latihan 1 kali istirahat 1 kali rest Nah biasanya di Apa namanya Senin selasa Rabu Pagi masih latihan Rabu sore rest Lanjut sampai Sabtu pagi latihan Sabtu sore Minggu rest total Nah kayak gitu Nah sekarang di masa tapering ini Polanya adalah 3-1 3-1 3 kali latihan 1 kali rest Jadi restnya bisa lebih banyak 1 minggu bisa 2 kali Eh sorry Bisa 3 kali rest Nah jadi kayak gitu Untuk apa? Untuk Biar dia tidak terlalu Fatigue ototnya Jadi bener-bener Ready to fight Gitu Sehingga bisa Performanya bisa Bisa ditunjukkan yang Semaksimal mungkin Pada saat bertanding Nah di masa itu kan Tentunya kita harus bisa Menjaga Daya tahan kita nih Nafas kita harus bisa Kita jaga nih Kadang kan ada beberapa Atlet yang malah Rest itu bener-bener Nafas hilang Nah tergantung Ini gimana nih Nah ini Polanya ini kan harus Tergantung Tergantung Iya makanya tergantung Restnya tuh dia seperti apa gitu Kalau dia beranggapan Restnya dia itu Misalnya Lele Gimana ya Gini-gini Misalnya restnya Dianggap Oke Pagi gue udah latihan Sore ini jatahnya gue rest Restnya dia Ternyata malamnya begadang Wah itu akan penurun performanya Gila Gitu Ini sedikit ini aja ya Apa namanya Berdasarkan penelitian ya Jadi ketika atlet Dia udah latihan gila-gilaan Terus dia kalah dengan begadang Yang satu malem Semalem aja Satu malem aja Dua tahun tuh bisa dihabisin semalem Nah itu penurun performanya tuh bisa Satu sampai tiga persen Sedangkan untuk naikin satu persen Lama banget Lama banget Nah ini nih Buat yang apa Yang persiapan bertanding Jangan sepelekan waktu istirahat Ini kalau mau dibahas detail Pelik men Pelik Limet Kalau mau dibahas detail Bener Ada yang sepelein Ah gue mah kalau di atas ring mah show doang Anggep aja bang Gue penyanyi nih Dia penyanyi Yaudah diundang buat nyanyi Hah Gue mulai jadi tengah Buat lo men Enggak gitu Enggak Enggak Gue pengen untuk kehormatan men Iya jadi gitu Jadi lu udah Gila Kalah dengan begadang satu malem aja Itu naikin berbulan-bulan Ada yang nganggep fight tuh seperti itu Ren Makanya gue kadang Ini kan penyanyi bang Gue penyanyi Anggep aja Ini penyanyi diundang nyanyi Barang duet Kok gitu konsepnya Apalagi Maaf nih Apalagi Kalau misalnya ada yang sampai Dayan minum gitu Ya gue sih gak melarang Itu kan kebebasan Terserah lah Cuman kalau misalnya lagi dalam persiapan itu Ya buat tahan dulu Ini dua minum gak? Eh dua tahun gak ini nih Gue dua tahun yang minum Pengorbanan lagi-lagi Walaupun Gue tuh bukan orang yang anti Maksudnya Di keluarga gue juga Bukan yang anti banget Gak minum Kayak misalnya Pas lagi kita Tahun baru atau apa Itu pasti Kita adalah Walaupun gue gak pernah sampai Sampai Wasted banget gitu ya Tapi Yang pasti Gue tetep Selebrasi Pasti tetep minum Cuman Untuk persiapannya nih bro Nothing at all man Clean Very clean Bener-bener yang kayak Makan gue jaga Tidur gue jaga Walaupun gue lagi rest Gue tidur tetep jam 10 malam bro Paling malam Gue tetep bangun jam 7 jam 6 Makanya sekarang Posisi tubuh Lagi di peak performance banget Lagi di peak performance banget Sampai akhirnya tau gak apa Begitu selesai Gue langsung bilang gini sama Coach Asfaz Bro kayaknya Apapun yang terjadi Walaupun kita udah selesai nanti fight Kita tetep latihan deh Kayak gue ngerasa kayak Candu men Ini posisi badan yang udah gue Jaga lama Harus dijaga men Jangan sampe Udah dapet Susah-susah Ngancurinnya cuman Yuk begadang Yuk makan sembarangan Dua minggu hancur bro Buatnya 2 tahun Kayak Wah sayang banget Sampai gue bilang Lo tau gak Gue belum bertanding Gue udah nanya Coach Biasanya kalo abis tanding Ngapain? Gue bisa Latihan lagi Kurang lebih Berapa lama? Jawabannya Belum fight lo Terus dia bilang At least lo Rest seminggu lah Kalo atlet aktif biasanya Abis fight Ya udah lah Udah Waktu penyeliburan Gue semalanya bilang At least rest seminggu lah Restnya bisa rest aktif Kayak misalnya Lo istirahat Tapi Sekali-sekali ada larinya Sekali-sekali ada berenangnya Berenang serius ya Terus Ya pokoknya rest aktif lah Baru nanti minggu kedua Udah bisa mulai Latihan lagi Kita start lagi ya Kayak jangan sampe ilang nih bro Dan gue gak mau Kehilangan itu Begitu saja Gitu Ini Lo fight lawan Jackson Kalo cuman Sebentar doang tuh Sayang 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 Intinya gue akan memberikan Yang terbaik Sesuai dengan target Tujuan gue Lo kebayang gak? Lo mau main bagus Lo kebayang gak? Lo udah persiapan Lo fight Tuk sebentar dong Cuman gini doang Wah kesal Cuman gini doang Sel banget Enggak ini maksudnya Lo jatuhin dia nih Bukan dia yang jatuhin lo nih Misalkan kita berandai-andai Misalkan ternyata di ronde satu Pak Lo dapet lucky blow Gitu Dia jatuh Kadang Udah gini doang Itu yang gue rasain waktu Pertandingan pertama gue MMA Gue latihan keras Yes Gue mau Mau call out Memori lo kesitu Iya Iya bener Mau balikin lagi Pas lagi Persiapan yang udah Keras Mindset gue tuh Gila-gila Terseradak 36 detik Hah Lo liat muka gue Automenang Hah Hah Kayak gue No clue gitu bro Loh udah Gila latihan gue udah kayak Mati-matian bro Jackson Gue denger-dengeran Saya war dia Kalau lo kan Dia mau satu rondein lo Asik Itu Ini Jangan sampe jadi bumerang nih Lo liat yang lo adepin nih Bukan selebriti sembarangan Dua tahun dia persiapkan Jangan bikin Randy kecewa men Disini gue juga Kebawa ini ya Marwahnya tuh berasa men Gue tadi obrolan pertama merinding men Wah Dengan pengorbanan-pengorbanan yang lo lakuin men Jangan sampe Jackson Cuman Gini doang Jangan sampe ada kata-kata itu Randy Jangan sampe Jangan sampe ya Jangan sampe apapun yang terjadi Gue akan Tujuan gue adalah Gue kepengen Kasih liat Ke masyarakat luas Di Indonesia This is the beauty of kickboxing Ini keindahannya kickboxing Gue kepengen masyarakat mencintai Pilih diri kickboxing ini Dan ke depannya Atlet-atlet muda Atlet-atlet berbakat Indonesia Punya ruangnya Untuk Bisa Berkreasi Dan ini perebutan sabuk pertama Iska Dalam sejarah Sabuk nasional Sabuk nasional Indonesia Berat badan 67 kg Pertama kali dicatat di Indonesia Keren keren sejarah Ini terakhir kita sebelum Closing rent Ini kan kita sebagai atlet Yes Kan sudah jadi atlet nih Ya ya Bukan selebriti lagi Udah Udah Mix 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 Udah gabungan lah Udah bisa dibilang atlet nih Selebriti nya atlet Ini kan Apa ya Kita secara mentality Kalau dibilang secara jasmani Kita jasmani rohani udah keliatan Di atas sering itu kita kuat Sosok manusia yang kuat Bahkan tadi dibilang superman Ya kan Tapi dibalik itu semua men Mental gitu tuh gak sekuat itu Kita manusia biasa Ya Kita kemarin Berduka ya Ada Temen kita atlet Ya Gue tau Nah itu Gimana Ren Buat para temen-temen atlet nih Ren Biar tetep bisa Menjaga mental mereka Mental itu mereka Menjadi champion Di atas sering Dan champion Di kehidupan nyata Gue jujur Pada saat gue dapet berita itu Dari coach Mustadia Itu gue sampe nangis Karena jujur Dia temen gue Dan Sebelum persiapan ini Gue tuh DM-DM-an Dia mau bantu gue Untuk persiapan ini Dia mau dateng ke tempat gue Ternyata pada saat Dia kejuaraan yang terakhir Dia ada cedera di tangan Itu dia berarti Kirim pesan ke lo gitu ya Iya Ke gue pun sama men Mau podcast Dia mau podcast ke gue Dan dia tuh DM gue dia bilang Bang maaf Saya ada cedera Saya mungkin sembuhin dulu Tangannya bersama Gue bilang Bang Adi tangan lo nih Iya Gapapa Jadi pas dia bisa Aku gak bisa Iya Pas aku bisa Dia gak bisa Dan seperti itu Sama sekali gak menyangka Tiba-tiba dapet berita Ren Dengar berita gak Apa coach Tadi jam sekian Jam sekian Kejadiannya Eh gue sampe nangis bro Karena gue gak Menyangka Itu bakalan terjadi Dari seorang Seseorang yang menurut gue Berbakat Kuat Lagi di atas Puncak karir dia nih Dan future nih Kalau gue liat sosok dia nih Bisa menjadi juara Sangat Sangat Gue bilang berkali-kali Sama coach gue Wah ini calon juaranya Indonesia Dia masih muda Dia masih berbakat Masih bisa Panjang Panjang banget Gue gak bisa judgingnya Permasalahan orang kan berbeda-beda Gue gak berhak Untuk bilang Wah ya lo harusnya begini Begitu Karena gue tidak ada di posisi dia Tapi Apapun alasannya Kalau Gue pribadi Menyerah itu Tidak akan pernah menjadi pilihan Gue Dan gue Kepengen Bilang ini ke temen-temen semua Kayak Terkadang memang Hidup itu challenge-nya berat Sama kayak seperti kita Di Atas Arena Persiapannya Berat Tapi yang membedakan kita Sama seorang juara adalah Seorang juara Seberapa berat pun Tidak akan menyerah Jadilah seorang juara di dalam hidup Tidak harus Kamu membuktikan kamu adalah seorang juara dari Dari Di atas arena Di dalam kehidupan Jangan pernah menyerah Apapun permasalahannya Kalau itu yang kamu pilih Itu namanya kamu menyerah dengan keadaan Menyerah dengan kehidupan Men Aku gak bisa bilang apa-apa Dari Aku gak bisa judge Yang pasti Carilah circle Komunitas Yang baik Yang bisa mensupport kita secara mental Gak ada yang bilang Laki-laki itu gak boleh nangis Gak ada yang bilang Laki-laki kita itu gak boleh menceritakan Apa yang ada dalam hati kita Cari temen yang baik Cari orang yang bisa kita Tumpahkan semua curhatan kita Kau mau nangis Nangis di depan dia Tapi jangan pernah menyerah Laki-laki nangis gak apa-apa Tapi laki-laki jangan pernah menyerah Itu Oke Menikmati proses dan perjalanannya Segala hal yang menyakitkan Akan membuat kita menjadi lebih dewasa Dan membentuk versi terbaik dari diri kita Ikutin terus Podcast Zenwalk Zenwalk Ahoi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati